Gweser, memang tidak salah jika teman teman Brown Sugar bilang press Angry Bar ini didominasi turunan yang ekstrim dan butuh teknik bersepede yang cukup. Lihat saja turunan yang sangat curang dan kerejal masih nanti saya. Jalanannya itu sudah kecil, banyak batu, masih hati-hati ada akar pohon juga, terus turunan ekstrim. Perpaduan trek yang ekstrim dan pemanangan daerah gunung menjadi ramuan gue sekali ini. Terima kasih telah menonton! Lihat lagi, sepanjang perjalanan loading tadi adalah menanjak terus. Jadi wajar saja, trek Angry Bar ini lebih banyak menurun daripada menanjak. Setelah lewati kebun Kalawija, trek selanjutnya adalah daerah yang sedu tertutup rindanya pang bambu. Trek selanjutnya ini lampaknya membuat teman teman terlenak, sehingga tuas pada jadi berturang. Kejadian ini bisa jadi pelajaran sahabat goes, jangan pernah mengangkat enteng trek. Apalagi, setelah melewati area ekstrim dan memasuki area landan. Konsentrasi yang berturang justru jadi titik berbahaya buat sahabat goes yang suka bersepeda di area off-road. Memasuki perkampungan di wilayah Simangu, menjadikan trek yang ditempu hanya singgah sedikit lagi. Selain kampung yang alami dan sederhana, area persawahan juga dapat ditemui di trek tinggi. Akhirnya, setelah melewati sekitar 20 km dengan melalui banyak turunan ekstrim. Sampai juga saya di titik akhir trek and riba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!